Sampailah kamperfan kita di negara Slovenia. Slovenia adalah negara Balkan di Eropa Tengah yang terkenal dengan pegunungan dan danau-danaunya. Kali ini kita sampai di sebuah desa yang bernama Myrna di Slovenia Selatan. Landmark yang terkenalnya adalah Myrna Castle atau Istana Myrna. Di episode ini kita masak makan siang dan piknik di pinggir danau. Kita juga bertemu teman baru dari New Zealand yang juga tinggal di kamperfan. Yuk ikutin kita. Hai pagi-pagi gini aku cuma pake jaket aja ini masih pake piyama ya tuh liat. Kita mau ke supermarket bentar untuk beli bahan-bahan untuk masak siang ini. Nanti kita akan masak sesudah itu kita akan piknik di gunung. Jadi yuk liat kita berdua. Ini supermarketnya kecil ya. Namanya juga di pegunungan. Kalau udah dapet susu aku tuh nyari tepung gitu tepung roti. Tepung roti buat bikin chicken katsu. Kayaknya gak ada. Dapet guys tepung rotinya. Beli air juga. Karena disini susah nyari air minum. Jadi yaudahlah kita beli aja. Aku bakal beresin ngedit videonya. Flung gak tau deh ngapain dia. Terus udah gitu masak dan kita akan piknik. Oke oke jadi sekarang kita akan bikin chicken katsu pake saus kari jepang. Jadi kalian pasti tau kan kari jepang. Yang kuahnya itu agak kental. Terus di atasnya ada chicken katsu nya gitu. Dan si kari jepang ini biasa pake kentang dan wortel. Tapi kali ini aku gak pake kentang karena kita akan masak nasi. Jadi kita mau masukin wortel ke karinya. Yang pertama kita bikin. Kayaknya nasinya dulu deh ya. Bikin nasi kan gampang terus tinggal ditinggalin aja gitu. Bikin nasi dulu. Bikin nasi dulu. Lalu disini kita akan bikin sausnya. Saus kari jepang. Tapi aku pake yang praktis aja. Saus kari jepangnya aku pake yang ini yang merek golden curry. Pake setengah. Terus kita masukin. Panasin air. Disini tuh ditulisnya ya. Satu kotak begini. Itu tuh buat delapan orang. Karena kita cuma berdua. Jadi harusnya tuh aku pake seperempat. Cuman karena kita mau buat dua kali makan. Jadi aku bakal pake setengah. Aku masukin nanti. Kita bakal rebus wortelnya dulu. Karena wortel itu memakan banyak waktu. Jadi. Ayo. Kita potong kupas wortel. Nah jadi wortelnya tuh kita potongnya. Potong bulet-bulet kayak gini ya. Tuh kayak gini. Karena rebus wortel ini memakan waktunya sangat lama. Jadi kita rebus dulu sekarang. Sambil kita rebus wortelnya. Kita akan siapin ayamnya. Ayam katsu. Nih. Ini tuh enak banget guys. Karena aku beli ayamnya tuh udah dipotongin tipis-tipis sama supermarketnya. Jadi kayak udah siap gitu buat chicken katsu. Langsung aja kita cuci ayamnya. Terus pakein tepung. Lalu telur. Lalu tepung roti. Di kampervan ini masaknya ribet ya teman-teman. Karena tempatnya tuh sempit banget. Jadi pertama. Kita tepungin dulu ayamnya. Tepunginnya sedikit aja. Gak usah banyak-banyak. Yang penting semua permukaannya kena. Loh aku lupa guys. Harusnya dibumbuin dulu. Yah. Yaudah gak apa-apa. Ini tepungnya masih belum banyak. Untungnya kita bumbuin dulu pake garam dan merica. Aku pake ini. Ini tuh kombinasi dari garam, merica, paprika, dan macem-macem lah. Ini ditulisnya chicken seasoning. Jadi enak nih buat ayam. Langsung aja kita pake ini. Supaya praktis. Gak usah terlalu banyak. Karena nanti kan kita pake saus makannya. Jangan sampe keasinan. Hmm. Selesa bingung dulu. Oh. Selesa bingung. Selesa. Oke udah cukup. Tepungnya asal aja. Yang penting ketutup. Karena nanti kan kita masukin campuran telur dan tepung roti. Oke. Sudah. Kita siapin telur dan tepung roti. Dua mangkok. Satu buat telur, satu buat tepung. Pocokin telur. Ini tepung roti ya. Masukinnya sedikit dulu. Jangan kebanyakan. Karena nanti dibuang. Kalau terlalu banyak juga kita buang. Pocok telur. Masukin deh ayamnya tadi. Ke dalam telur. Lalu. Tepung roti. Harusnya tuh di piring ya guys. Di mangkok. Kayak kecilan. Kalian boleh pake dua kali juga. Tepung telur. Terus tepung lagi boleh. Tapi. Gak tau deh kayaknya aku sekali aja. Kayaknya agak mustahil. Ini buat dua kali makan. Pasti flow makan semua. Tadah. Ini hasilnya ya guys. Ayam yang sudah dipanir. Nah. Biasanya. Kalau aku beli ayam tuh jarang banget yang udah dipotongin tipis-tipis gini. Biasanya tuh mereka belum potongin guys. Jadi masih dada ayam yang biasa gitu. Caranya. Kalian belah dua. Jadi. Melebar gitu kan. Nanti sebelah sini belah lagi. Yang sebelah sini belah lagi. Begitu. Jadinya. Gede banget gitu loh. Semoga aja kalian ngerti ya. Karena aku susah jelasinnya. Sekarang kita tes. Oh masih keras. Warta masih keras guys. Jadi. Yaudah kita diemin dulu. Nanti sudah wartanya empuk. Langsung kita masukin. Galdan kari. Terus udah deh jadi sausnya. Tinggal goreng ayamnya. Wah nasinya kayaknya udah mateng. Kita angkat. Nah guys. Karena nasinya udah mateng. Aku pindahin ke sebelah sana. Ini kita bisa pindahin ke sini. Lalu kita akan goreng di sebelah sana. Goreng ayamnya. Karena kompor yang sebelah sini tuh rusak. Jadi ini gak berfungsi. Yang berfungsi cuma ini. Dan itu. Kompor yang sebelah sini tuh lebih kecil. Karena. Gak tau kenapa lah. Pokoknya apinya lebih kecil yang sebelah sini. Jadi aku pakai untuk rebus. Wartel. Karena kalau kita pakai untuk ngegoreng. Bisa jadinya 100 tahun lagi kayaknya. Langsung. Masukin minyak. Minyak bekas kemarin. Aku pakai dulu deh. Tapi kayaknya kurang minyaknya. Harus sampai bener-bener panas ya minyaknya. Baru kita masukin ayamnya. Supaya. Minyaknya tuh gak malah meresap ke dalam ayam. Ini kita tes dulu deh. Oh udah. Udah oke. Udah lumayan empuk. Tapi aku pengen empuk banget. Jadi masih. Aku taruh. Aku. Jemin lagi. Kita masukin aja langsung. Golden curry-nya. Karena udah bentar lagi mateng. Masukin setengah. Kayak gini guys. Ini tuh curry Jepang. Aduh. Si golden curry ini tuh enak. Praktis banget. Ini golden curry ada yang. Ada yang pedes. Ada yang gak pedes. Aku pakai yang gak pedes. Karena si flow gak suka. Jadi. Ya. Lampang mati tinggal masukin aja. Nah. Biasa tuh. Di resep aslinya. Kadang. Kalian pakai bawang bombay juga. Bawang bombay dipotong-potong. Lalu disauté dulu. Abis bawang bombaynya disauté. Baru kita masukin air. Dan udah gitu. Baru kita masukin wortelnya. Cuman kali ini aku gak pakai bawang bombay. Karena kita gak ada bawang bombay. Jadi sudahlah. Kalau mau lebih wangi lebih enak. Harusnya bawang bombay dulu. Awal-awal disauté. Bawang bombay dulu. Ini sudah kita goreng semua. Ayamnya sudah golden crispy. Lalu. Aku tunggu dulu. Supaya gak terlalu panas. Baru aku potong-potong disini. Talanannya udah aku cuci. Bersih. Dan ini soup kita. Saos kari kita. Bukan soup ya. Ini masih terlalu. Cair. Jadi aku diemin dulu. Cukup. Chicken katsu-nya guys. Kayak enak banget. Karena. Kalau kita masukin ke sini. Ini cuma cukup chicken katsu doang. Nasinya gak cukup. Jadi yaudahlah. Masuk ke sini. Soalnya gak ada lagi. Laperware-nya. Ini ini nasinya. Kita masukin nasinya dulu ya. Di dasar. Baru ayamnya. Ini harusnya. Nasi di bawah. Banyak banget. Banyak banget. Tapi ini buat berdua. Lalu ayam. Nenot. Tidak ada lebih banyak banget. Tidak ada lebih banyak banget. Nenot. Jangan lupa untuk makan malam juga, tapi yaudah. Bawa aja dulu. Coba-coba. J'ai pas fait de métoir, j'ai pas fait de métoir. Ok, tu as droit. Makan sauce. Sinon, c'est tu-per-war. Y'a 2 façons. Bébé, si on peut pas mettre tout, c'est pas grave, mais pas tout. Je crois que ça passe, en vrai. Ben, essaye, essaye. T'as fait des carottes. T'as coupé en 2 les carottes. T'as dit quoi ? T'as coupé en 2 les carottes, c'est tout. C'est pas des carottes, c'est des frisbee. Et après, l'eau, et après, tout ça aussi, ce que j'ai préparé. Y'a l'air, hein ? 100% ? Ah, oui. C'est là-bas ou non ? Non, pas là-bas. T'es sûre ? Allez, Nadia. Time for sports. Allez, Nadia. Tape. Aouh ! C'est hyper dur ! Non mais, sérieux, c'est hyper dur ! Faut pas taper comme ça. Faut pas taper comme ça, Ninette. Allez, vas-y, tape. C'est hyper dur ! Allez, vas-y, tape comme ça, juste comme ça. C'est bon, c'est bon, c'est hyper dur ! 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 C'est 6, 7 sur 10. Wow ! Sungainya, jernis sekali ! Exْط sont des.'" C'est une vie hormone. C'est une vie negatively solution. C'est une vie légitimeумienne. T'est une vie鬼, souvent. En vie acompañé! C'est une vieuse vieux ? C'est une vie vieille. semua karena warnanya hijau kalau yang cewek warnanya coklat kita makannya di mangkok karena jangan diacak takutnya gak habis jadi bisa kita makan lagi nanti malam kita makan lagi nanti kita makan lagi nanti kita makan lagi nanti sekarang udah beres makannya dan kita akan naik ke istana ini sebelah sana cuman gak enaknya ini mendungnya kayaknya bentar lagi hujan terus gak ada matahari tapi kita gak bawa jas hujan gak bawa payung juga yaudahlah ya bener tadi makanannya gak kita makan semua ada sisa untuk nanti malam tapi sisanya cuma buat satu orang jadi satu orang lagi gak tau dia makan apa ini kalau musim gugur sampe merah kayak gini guys daunnya tuh gak cuman jadi kering kayak gini ya gak cuman jadi kering dan coklat tapi sebelum kering tuh merah dulu nanti jadi orange pokoknya warnanya cantik banget deh ini belum puncaknya ya sekarang itu belum puncaknya musim gugur dua minggu lagi lah puncaknya lah ini guys istananya tapi kita gak bisa masuk dan gak keliatan juga ya bentuk istananya gak keliatan ini namanya Mirna Castle bikin 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 gari ikannya banyak sekali tapi airnya keruh enggak bening airnya tadi kita udah sampai atas terus yaudah gak ada apa-apa ya guys jadi kita turun disitu ada toko es krim jadi kita akan ke toko es krimnya ayo let's go jadi hikingnya bentar banget aku kira itu tinggi gitu ya ternyata enggak guys cepet banget tadi kita hiking 15 menit udah sampai atas enggak nyampe malah 10 menit kali jadi bingung nih harus kemana lagi ya sekarang semoga aja harganya enggak mahal ya guys ini es krimnya enggak banyak sih rasanya kita mau cobain dulu ah ah can I just taste it first thank you oke so we will take this one please the one and yogurt please laba 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 si 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 thank you hmmm tiga euro guys ini tapi besar sih yuk kita makan aja langsung kita beli satu con untuk berdua yang yogurtnya enak buah enggak ternyata yang hijau itu rasa apel yang bawah itu apel yang hijau dan apelnya juga enak tapi asem rasanya sedikit asem kalau yang yogurt enggak asem sama sekali malah manis doang baby baby tabagi kembali ke kampervan karena sudah tidak ada lagi yang bisa kita lakukan kita cek listriknya masih ada enggak yang kor ini listriknya ngebug gitu guys ngebug apa sih error jadi uang kita enggak berkurang padahal kita pakai internetnya yaudahlah my name is Nadia Nadia? oh i'm Kathy Kathy hello my husband name is Florian hello hello you're from France yeah i'm from Indonesia and France yeah are you traveling together? yes are you married? that's lovely you married too sorry oh great so watch your Instagram oke bye ini adalah orang New Zealand New Zealand yang tinggal di kampervan juga kampervannya ada di depan aku nanti aku kasih lihat dan dia juga punya channel youtube nanti aku kasih tau channelnya ke kalian baik banget I love your hair wow lihat deh rambutnya bagus banget warnanya aku suka oh no dreadlocks this is dreadlocks what they do is you have your hair yeah and what you do is you get the crochet hook and you go like this yeah and it makes your hair this is natural can I touch it? sorry ah okay yeah this one here this one here I'll show you one hang on this one right this one see so this is your real hair? my natural hair is down to there oh yeah this is yeah okay so I get the colour and it goes right down and then I make it long and that's artificial because yeah this is artificial I want the rainbow colours the seven rainbow colours eight rainbow colours oh yeah yeah great so that's what we're doing oh yeah I like it but how you take your shower so once a week I wash my hair okay but you must take off no yeah I wash my hair I just go shh okay you don't you don't take off this one no you can't take it off yeah yeah that's right okay and behind I shave my hair okay so I shave my hair but maybe in Indonesia when people come they can do dreadlocks they have to look up how to do dreadlocks yeah great so that's you can see my hair colour is down there this is normal yeah this is normal and this is artificial and this one here the colour goes down to maybe there and then I put the colour on top yeah so that's me great okay thank you see ya bye bye they're giving me this koala 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 from Australia look at thank you I can have this one wait wow beautiful thank you so much thank you I hope we can meet each other we will meet again we are here for two years we will come back and we will find you guys yeah yeah I'm gonna wear this we will stay in Europe so maybe we can meet again yeah okay righty bye bye thank you see ya oh perfect bye let's go see ya bye 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 Ketemu teman baru yang hidupnya juga nomaden seperti kita berpindah-pindah Dan itu yang pasangannya dia dari Australia Yang aku ngobrol sama dia itu dia dari New Zealand Dan mereka kasih aku kado juga Kasih kita kado ya Tadi ada gantungan kunci dan ada boneka koala Itulah indahnya hidup berpindah-pindah Kita ketemu banyak teman-teman baru Kenalan-kenalan baru di sepanjang jalan Sebenarnya di tempat yang sama itu yang kemarin tadi Sebelumnya kita ketemu juga pasangan Dua-duanya orang Perancis dan punya anak Keluarga gitu ya Satu keluarga yang kampervan dari bulan Mei guys Udah berapa tuh? Udah hampir setahun mereka kampervan Dan mereka punya anak loh Umur 10 sama umur 8 Dua-duanya anaknya homeschooling Cuman di waktu itu kita ngobrol doang Nggak sempat aku videoin Intinya di sepanjang perjalanan ini Kita banyak banget ketemu orang-orang yang seru Yang ramah Dan saling bertukar cerita Saling bertukar kebudayaan Dan itu indah sekali rasanya Jadi kita punya banyak perspektif baru ya dalam hidup Jadi kita bisa lihat Ada banyak sekali orang-orang yang berbeda di dunia ini Terima kasih yang udah nonton Jangan lupa like, komen, dan subscribe See you Bye Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax